Bentuk imperatif digunakan untuk yang pertama, to give comment or order atau memberi perintah, contohnya go out. Yang kedua, to give warning atau peringatan, contohnya be careful. Yang ketiga, to show direction, contohnya memberi arah, contohnya turn left. Yang keempat, to give instruction atau memberi petunjuk, contohnya restart the computer. Selain itu, juga digunakan untuk memberi pemberitahuan, contohnya park here dan mengundang, contohnya come to my house. Jadi untuk bentuk imperatif, kita langsung menggunakan kata kegiatan. Terima kasih telah menonton!